Kamu sangat berarti bagiku, aku tidak bisa kehilangan dirimu, jangan lupa takdir kita berkaitan satu sama lain Orem benar-benar ingin membesarkan hati menentunya Di kediaman Pangeran Elkas, Fatma Sultan sudah sampai di sana Fatma Sultan kemudian bertanya kepada Pangeran, untuk alasan apa dia meminta dirinya datang secara sembunyi-sembunyi Pangeran Elkas kemudian menjawab, aku berusaha bertemu denganmu di taman, tapi tidak pernah berhasil karena menghindari kecurigaan Rustem Ia terus mengawasiku, karena itulah aku memintamu untuk datang secara rahasia Fatma berkata bahwa hubungan mereka tidak mungkin terjalin Mendengar jawaban Fatma, Elkas tidak berhenti Ia mengeluarkan jurus mautnya, yaitu merayu Fatma dengan mengucapkan puisi tentang cinta Ia membuat Fatma tersipu dan terbuai Kemudian Fatma meninggalkan Elkas tanpa kata-kata Sesampainya di kamarnya, Fatma hanya terdiam, membuat melek bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Sultanannya Fatma kemudian menjawab dengan mata berkaca-kaca bahagia, bahwa ia sudah lama tidak merasakan perasaan indah seperti ini Sepertinya cinta telah mengetuk pintu hatiku lagi Melek ikut tersenyum, tapi dia meminta Sultanannya untuk berhati-hati Di Manisa, Nurbanu akhirnya mengetahui dari Gajanfer tentang Dimitri Nurbanu mengatakan, bahwa ia tahu kalau ini akan terjadi Gajanfer pun menanyakan, apalagi yang diminta oleh Dimitri Gajanfer pun mengatakan, kalau Dimitri meminta uang lagi sebanyak 100 ribu uang emas Ini adalah sebuah skema, dan sudah pasti istrinya ikut terlibat Nurbanu pun menanyakan, apa yang dikatakan oleh Pangeran, apakah ia akan memberikannya Gajanfer pun mengatakan, bahwa mereka setuju dengan kesepakatan itu dan menyuruhnya menunggu sampai menemukan jalan keluar Aku secara pribadi ingin membunuhnya, tapi Pangeran menentang Dia takut kalau orang-orang akan mendengar dan mengetahuinya Nurbanu pun hanya diam saja, ia memikirkan jalan keluar untuk masalah ini Di malam harinya, Pangeran Selin nampak stres memikirkan masalahnya tentang Dimitri Lalu kemudian Nurbanu datang Nurbanu mengatakan, kalau persiapan mereka hampir selesai Dan dalam beberapa hari, mereka akan berangkat ke ibu kota Nurbanu yang melihat dan menyadari kalau Pangeran Selin tidak tenang Ia pun bertanya, apakah kamu memikirkan tentang Dimitri Selin pun menjawab, kalau masalah itu akan berakhir Besok aku akan memberikan uang itu dan semuanya akan berakhir Nampaknya Selin memang tidak ingin melukai pria itu Dan memberikan saja permintaan dari pria itu Namun Nurbanu mengatakan, kalau hal itu tidak akan semudah itu Itulah mengapa kamu masih memikirkannya Selim aku mohon padamu, agar kamu mengakhirinya Selama dua orang ini masih hidup, maka kita tidak akan mendapatkan kedamaian Kamu harus melakukannya Nurbanu pun meyakinkan Pangeran Bahwa ia harus melakukannya Kalau tidak, kamu akan kehilangan semuanya Hidupmu, putramu, dan diriku Kamu membuat kesalahan Dan kamu harus membayarnya Selim pun terdiam Ia bingung akan apa yang ia lakukan esok hari Karena apa yang dilakukan oleh pria itu memang nampak seperti pemerasan Dan apa yang dikatakan oleh Nurbanu adalah masuk akal baginya Di rumahnya, Dimitri nampak telah menunggu Ia nampak seorang diri di sana tanpa istrinya Sesuai dengan yang ia katakan sebelumnya Ia pun melihat ke jendela dan mempersiapkan dirinya dengan belati Pangeran pun masuk ke dalam Dimitri mengatakan Kalau ia tidak menyangka Pangeran akan datang juga Pangeran pun menjawab Aku yang memulainya Maka aku juga yang harus mengakhirinya Pangeran kemudian memberikan kode untuk menunjukkan Emas yang diminta oleh Dimitri sebelumnya Dimitri segera mendekati peti koin emas itu Ia pun memegangnya dengan sangat senang Gajan Fair dari belakang meletakkan belati di lehernya Dimitri pun bersiap ingin mengambil belatinya Namun Gajan Fair langsung mengancamnya Dan mengatakan Jangan mencobanya atau aku akan segera memotongmu Dimitri pun menanyakan Apa yang akan dilakukan Pangeran padanya Lepaskan diriku Selim pun mengatakan Kamu datang ke istanaku Memerasku Dan maksudmu Aku akan melupakannya Meski Dimitri sudah terpojok Ia masih berani mengancam Ia mengatakan Kalau istrinya Eftalia Akan mengatakan kepada semua orang Selim pun tersenyum mendengar ancaman Dimitri Ia memberi kode kepada penjaganya Penjaganya kemudian membawa istri Dimitri ke hadapannya Dimitri pun bingung dan bertanya Bagaimana bisa ia menemukan istrinya Selim pun menjawab Kamu itu bodoh Kamu itu berbicara dengan seorang Pangeran Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan apapun dariku Pangeran pun memberikan kode pada Gajan Ver Melihat kalau nyawanya akan dihabisi Dimitri pun memohon agar dilepaskan Namun tidak ada lagi pengampunan Gajan Ver dengan segera mendiskon nyawa Dimitri Melihat suaminya yang sudah dibunuh Sekarang Eftalia menjadi panik Ia juga memohon dan mengatakan Kalau dirinya tidak bersalah Namun sama seperti suaminya Ia pun dihabisi Saat kejadian itu Ada guncangan dalam diri Selim Hati nuraninya seakan terganggu Tapi ia harus melakukannya Ia terdiam sejenak Sampai Gajan Ver memanggilnya Setelah itu Pangeran pun menyuruh membakar rumah itu Dari kejauhan ia melihat ke arah rumah yang terbakar Ini adalah kejahatan pertama yang pernah dilakukannya Terlihat matanya yang berapi-api Ia mengartikan Kini ia dipenuhi oleh ambisi Dan akan melakukan segala cara Untuk mencapai tujuannya Terima kasih telah menonton!